Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Radli Studer guys Hari ini saya ingin berbahas Satu video guys yang barrel ketikanya di Medsos Seorang influencer Bahrin guys Yang melecehkan lagu Indonesia Raya guys Usai Indonesia kalah dengan China 2-0 Kemenangan Bahrin ke atas Indonesia Atas bantuan Kwasit guys Namun ia tetap dinilai Namun percaya kekelahan ataupun melecehkan lagu sebuah negara itu Merupakan satu kesalahan yang fatal guys Dia tidak boleh dipandang remeh Dia tidak boleh memandang enteng Lagu yang mana lagu ini menjadi kebanggaan Dan juga menjadi satu lagu yang menambat hati warganya Untuk lebih patriotis dalam kehidupan guys Tanpa basa basi Ayo saya makan video ini Oh dia Oh dia Lagu kebangsaan Indonesia Raya Aksinya ini menuai kecaman sob Karena menggunakan lagu kebangsaan sebagai olong-olongan Lagu kebangsaan setiap negara adalah sakral Bukan untuk bercandaan Apalagi untuk lucu-lucuan Aksinya tersebut pun menjadi viral Dan kini menjadi sorotan di berbagai sosial media maya sob Viral selebgram Bahrain diduga hina lagu Indonesia Raya Wah nyari masalah sama netizen Indonesia Lo tau apa gimana kelakuan netizen kita di sosmed Lagian kalau mau saling serang ya serang-serang soal permainan bolanya aja lah Nggak usah sampai-sampai serang negaranya Apalagi sampai bawa-bawa lagu kebangsaan Ternyata disana ada juga ya orang norak Lagi bisa-bisanya orang Bahrain ngeledekin timnas kita yang kalah sama Cina Padahal mereka bisa seri aja dibantu wasit Malu woy Kalau nggak dibantu wasit mah kalah lu Bahrain sama kita Pertandingan bola sama 2x45 menit Sama tambahan waktu yang udah ditentuin Ini mah tambahan waktunya tergantung mood wasit Bang bahas konten kreator Bahrain Lihat ini Indonesia usai Indonesia kalah lawan Cina Wah ini para bang Gak bisa biarin kita semua harus turun tangan Karena dia sudah menghindar lagu kebangsaan kita guys Lalu 9 ini guys Yuk guys kita rapatkan barisan ini bukan lagi tentang sepak bola Ataupun olahraga Tapi ini tentang harga diri Bangsa dan negara kita Nah seperti yang kalian lihat sendiri Video ini bermaksud untuk ngeledekin timnas kita pasca kalah melawan Cina kemarin Nah karena kita sering bikin joke 90 tambah 6 sama dengan 99 Dia balas dengan seperti ini Tapi yang bikin kita harus turun tangan sekarang Dia sudah mengolok-olok lagu kebangsaan kita Ini bukan bercandaan lagi Ini menyangkut harga diri negara kita Pahlawan-pahlawan kita Kakek dan nenek kita Mempertaruhkan nyawanya untuk lagu kebangsaan kita itu Dan dia mengolok-olok lagu kebangsaan kita Aku udah dapat informasi tentang dia Tapi aku nggak bisa sebaran di aplikasi tol tiktok ini Jadi aku bakal posting di Instagram aku Kalian tau kan apa yang harus kita lakukan Langsung aja kalian ke Instagram aku Another underscore Ali Hamzah Atau langsung aja lah kalian share disini di kolom komentar Ini nggak bisa diberikan nih Nggak kalian nggak salah denger Indonesia Raya cuy Netizen Indo tuh sampai silaturahmi dan ngamuk ke akunnya Sampai kalau kalian lihat komennya tuh lebih banyak daripada like-nya Bahkan di story-nya dia juga nantangin banget Mau mengunjungi Indonesia dalam waktu 24 sampai 36 jam ke depan Sumpah guys makin ditanggepin makin seneng dia cuy Jadi isi kontennya itu dia ngeledekin Ini nggak mau datang ke Indonesia Sama dengan 2 kosong Yang mana seakan-akan Ngeledekin kita yang kalah dari Cina di pertandingan kemarin Udah disini dia salah skor Eh dia malah pakai Sama kebangsaan kita Indonesia Raya Nggak cuma itu filternya ini ngeledekin kita banget cuy Ya gimana nggak bikin ngamuk netizen Indo Kirain drama wasi curang ini udah selesai ya guys Ternyata masih berlanjut Ada apa sebenarnya sama jalan pikirannya Bahrain ini ya guys ya Aduh tapi emang ya penjumlahan 90 tambak 6 aja jadi 99 Eh salah maksudnya sampai Bahrain goal Tapi gimana menurut kalian Lagu kebangsaan Indo Bahrain takut main di GBK Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar Federasi sepak bola Bahrain meminta agar lagar kedua Indonesia versus Bahrain Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan Dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia Demi alasan keamanan Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima Timnas Bahrain Dari netizen Indonesia usai insiden pencurangan wasi pada pertemuan pertama mereka Buat honor dengan netizen Indonesia Setujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada Timnas Bahrain Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang Dan mendapat bantuan dari wasi Kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak Dengan mengijik dan mengshina lagu kebangsaan Jepang Serta menyoroti pemain dengan laser Dan kemarin seorang influencer terkena Bahrain Mengejik Indonesia dengan mengolong-ngolong lagu kebangsaan Indonesia Saat kalah dari China Bagi Abam laga kedua Indonesia versus Bahrain Harusnya berlangsung adil Dan tetap di mainkan di CBK Jangan jadi AFC Mafia Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya Apakah kalian setuju dengan Abam? Komen kan sini Bahrain takut Oh 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 kualifikasi Piala Dunia 2020 Mereka berniat mengajukan permohonan kepada konfederasi sepakbola Aisha AFC dan FIFA agar pertandingan yang seharusnya digelar di Indonesia dipindahkan ke lokasi netral langkah ini muncul setelah timnas Indonesia melakoni dua pertandingan tandang pada putaran ketiga kualifikasi tersebut dalam laga pertama Indonesia bermain imbang dua-dua melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober lalu sedangkan pada laga kedua timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2 pada selasa 15 Oktober lalu pertandingan melawan Bahrain diwarnai kontroversi setelah Mohamed Marhoon mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90.9 meskipun wasit asal Oman Ahmed Alkaf sebelumnya hanya memberikan injuri time selama enam menit hal ini memicu protes dari kubu Indonesia yang merasa kemenangan sudah di depan mata sebelum gol telah tersebut menghancurkan harapan tidak hanya itu akibat insiden tersebut akun media sosial federasi sepakbola Bahrain dibanjiri komentar dari warganet yang kecewa dengan hasil pertandingan komentar-komentar tersebut yang sebagian besar bernada kasar dan ancaman memicu kekhawatiran federasi Bahrain tentang keamanan para pemain dan ofisial tim nasional mereka Naomi 9 guys influencer Bahrain yang memulakan sengketaian guys dia berani ya membuat satu provokasi dengan membuat music ataupun lagu Indonesia itu dijadikan sebagai bahan lawak guys berasaya satu tindakan yang kurang bijak daripada influencer Bahrain ini sebab dia kena ingat bahwa netizen Indonesia itu di media sosial begitu agresif guys berasaya satu tindakan ini menjadi puncak kepada masalah kecil menjadi besar guys sebelum ini Bahrain menang dengan 90 tambah 6 jadi 99 jadi kalau ditambah lagi dengan isu ini ini menjadi satu lagi kemarahan daripada warganet guys perkara semua ini sepertinya tidak berlaku satu masalah telah timbul ditambah lagi dengan masalah baru guys sehingga tim Bahrain ataupun federasi sepakbola Bahrain kena mental guys mereka berusaha keras dan telahpun membuat permohonan untuk memindahkan lokasi laga antara timnas Indonesia dengan Bahrain yang sebetulnya dilangsungkan di GBK guys mereka merasakan tidak aman tidak selamat kalau mereka beraksi menantang timnas Indonesia di GBK guys pada saya saya pernah datang ke GBK kawalan ketat daripada pemerintah sangat cantik guys sangat luar biasa pada saya keselamatan di Indonesia itu tidak masalah guys tapi mungkin dengan isu semua ini sedikit sebanyak menganggugat mental para pemain mereka di dalam ketakutan mereka merasa mereka tidak selamat guys sedangkan kalau kita melihat di stadion Bahrain guys di Bahrain sendiri sapoter Bahrain sendiri membuat honor guys di dalam stadion dengan menyuluk dengan lampu-lampu hijau, lampu biru kepada pemain lawan guys ini satu tindakan yang kurang profesional daripada sapoter Bahrain dan pada saya sekiranya ini berlaku di Indonesia ini merupakan satu tindak balas dan amaran daripada netizen Indonesia bahwa jangan memperlekehkan lagu kebangsaan Indonesia kalau komen tentang pemainan bola, iya bola silakan tentang bola mungkin tidak berapa mahir, tidak berapa kurang bilang skillnya tidak bagus ke apakah semua tapi jangan sekali-kali meremehkan lagu kebangsaan semua negara guys percaya itu tindakan yang kurang bijak, yang perlu dielakkan yang perlu diberikan penilaian yang cukup jelas sebelum membuat tindakan apa-apa guys influencer ini betulnya dia mempunyai pemikiran yang positif guys berpikir secara detail, berpikir secara menyeluruh sebelum dia membuat sesuatu apakah daya nasi telah menjadi bubur guys maka tunggulah amukan daripada netizen Indonesia guys menurut anda bagaimana? Noomi 9 guys, ayo cari guys ini juga sebanyak pandangan daripada Raju Setio sekiranya anda punya pandangan terkait dengan cuplikan video ini anda beli komen di bawah sekian jumpa di next video Assalamualaikum, bye-bye Assalamualaikum, bye-bye